Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pernyataan sikap forum tokoh perubahan keubatan Sukabumi Menyuruhkan kepada tentara muslim di belahan manapun di dunia untuk mengusir kolonialis Zionis Kekejaman Dionysida Zionis Israel telah menelan korban jiwa lebih dari 35 ribu warga Palestina Termasuk anak-anak dan perempuan warga sipil telah menjadi korban kekejaman Zionis Israel Yang artinya telah terjadi kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hambrat Saat ini 1,7 juta warga sipil tengah terperangkap berapa Akibat serangan udara dan darat tentara Zionis Israel Tidak ada tempat bagi mereka warga Palestina untuk lari Karena Rafa adalah tempat perlindungan terakhir Warga yang terusir dan terjalimi Untuk itu Forum tokoh perubahan keubatan Sukabumi Menyatakan sikap sebagai berikut Pertama Selain masalah kejahatan kemanusiaan Masalah utama Palestina adalah adanya polonialisme Ataupun penjajahan Zionis Israel atas Palestina Maka penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi Untuk itu International Criminal of Justice Harus mengadili Zionis Israel atas nama kemanusiaan Warga dunia dari berbagai komunitas harus memberikan tekanan kepada Zionis Yahudi Untuk dikucilkan dari masyarakat dunia Karena telah melakukan kejahatan kemanusiaan Kedua Menyeru dan mengingatkan kepada umat Islam seluruh dunia Bahwa tragedi Palestina adalah menjadi urusan seluruh umat Islam sedunia Bukan sekedar urusan bangsa Arab Karena tanah Palestina adalah tanah wakaf atau tanah kharaziyah Yang telah dibebaskan para syuhada muslim sejak zaman Khalifah Umar Ibn Khattab Dan Salahuddin Al-Ayubi melalui jihad visabilillah Untuk itu Atas nama ikatan akidah Islam Seluruh umat Islam hendaknya bersatu Melakukan berbagai bentuk bantuan kepada warga muslim Palestina Sekaligus perlawanan kepada penjajahan Zionis Israel Ketiga Menyuruh kepada para pemimpin dan penguasa negeri-negeri muslim Untuk bersatu mengerahkan tentara terjun ke medan perang Untuk melawan dan mengusir penjajah Zionis Israel dari tanah Palestina Bumi para nabi dan bumi yang diberkai Allah SWT Jika negeri-negeri muslim bersatu padu Maka kekuatan akan mudah untuk mengalahkan Zionis Yahudi Israel dan para sekutunya Mengabaikan dan berdiam diri atas persoalan Palestina Adalah pengkhianatan dan kezaliman yang akan membawa kegelapan di hari kiamat kelak Kempat Menyuruh kepada umat Islam dan pemimpin negeri-negeri muslim Bahwa persatuan Islam seluruh dunia di bawah nauman khilafah Akan menjadi solusi hakiki atas penjajahan Zionis terhadap Palestina Dan atas penjajahan kepada kaum muslimin di belahan bumi lainnya Kelima Menegaskan bahwa solusi hakiki untuk melenyapkan berbagai bentuk penjajahan terhadap kaum muslimin di belahan dunia Adalah dengan jihad dan khilafah Sebab jihad adalah perintah Allah di saat Islam diserang oleh musuh-musuh Islam Khilafah adalah institusi Islam Yang mampu menghimpun kekuatan dan persatuan umat Islam Dan negeri-negeri muslim di seluruh dunia dalam satu kepemimpinan Dalam hal ini negara harus dilawan dengan negara Persekutuan negara-negara pendukung Israel harus dilawan dengan persatuan negeri-negeri muslim di seluruh dunia Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Dan perangilah mereka dimana saja kamu jumpai mereka Usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu Dan fitnah itu jauh lebih besar bahayanya dari pembunuhan Dan janganlah kamu memelihara mereka di masjid al-haram Kecuali mereka memberangi kamu di tempat itu Jika mereka memberangi kamu di tempat itu maka bunuhlah mereka Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir Quran Surat Al-Baqarah ayat 190 Demikian pernyataan sikap forum tokoh perubahan Kabupaten Sukabumi Semoga persatuan kaum muslimin segera terbentuk dalam naungan khilafah Yang berdiri di atas manhaj kenadian Sehingga dapat menyerukan jihad di seluruh negeri-negeri muslim Untuk mengusir penjajah Zionis Israel Dan penjajah seluruh belahan dunia Allahu Akbar Allahu Akbar Sukabumi 19 Mei 2024 10 Julkada 1445 Hijri Forum tokoh perubahan Sukabumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh